Jalur seleksi mandiri Universitas Indonesia akan segera dibuka Berdasarkan informasi dari websitenya Sima UI Jadwal pendaftaran dibuka per 21 Juni pukul 13.00 sampai dengan 10 Juli Dimana pada 14 Juli 2024 akan ada ujian yang diselenggarakan secara online Dimanapun kalian berada Dan pengumuman bisa diakses 26 Juli Cuman ada beberapa catatan untuk teman-teman yang mau mendaftar dengan KIP kuliah Artinya ya kalau melihat informasi yang ada di websitenya Teman-teman bisa mendaftar dengan KIP kuliah Kemudian beberapa catatan terlebih dahulu sebelum kita berbicara KIP kuliah Bahwa teman-teman yang mendaftar di Sima UI UTBK menjadi persyaratan dalam pendaftaran Sima S1 dan Vokasi Pendaftar S1 wajib isi nomor peserta UTBK 2024 dalam pendaftarannya Sedangkan pendaftar yang hanya memilih D3 dan D4 tidak wajib mengisi nomor UTBK Kalau kita bicara KIP kuliah tentu berdasarkan pengalaman yang ada Kita tentu sambil nunggu ya sambil nunggu rilis Biasanya di Twitternya Sima itu apakah pendaftarannya gratis atau tidak Tetapi secara umum kalau merujuk pada pengalaman dari tahun ke tahun Pendaftarannya gratis Kemudian berkaitan dengan pendaftaran gratis itu Bisa milih berapa program studi Nah itu yang nanti kita perlu nunggu konfirmasi lebih lanjut Berkaitan dengan teman-teman yang mendaftar dengan KIP kuliah Karena biaya pendaftarannya itu di Sima UI Itu lumayan besar gitu ya teman-teman Dan disediakan opsi untuk bisa memilih lebih banyak prodi Tetapi biaya pendaftarannya juga naik Kemudian yang perlu diketahui bahwa ada sedikit perubahan ya Berkaitan materi ujian Sima UI S1 dan Vokasi 2024 Bahwa tidak ada tes kompetensi akademik Yang berkaitan dengan Scientech Berkaitan dengan SOS HUM Jadi materi ujiannya seperti UTBK Ya ini kemampuan dasar Matematika dasar Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kemudian pengukuran kemampuan akademik Berkaitan dengan verbal, kuantitatif, dan logika Tapi biasanya matematika dasarnya ini juga luar biasa susah Teman-teman yang tidak persiapan sejak lama ya Kemungkinan walaupun tesnya secara online Susah juga untuk bisa keterima di Sima UI Sima UI punya tingkat grade persaingan yang tinggi Apalagi pakai skor UTBK kan Jadi yang skor UTBKnya tidak tinggi Katakanlah mungkin di bawah 550 Ya akan cukup sulit ya Ketika mengikuti seleksi Sima UI Itu menurut pendapat kita Nah berkaitan dengan jadwal pendaftaran Setelah kita telusur Berdasarkan akun yang kita miliki Ternyata Pendaftaran KIP kuliah Untuk teman-teman KIP kuliah Terbatas di tanggal 24 Juni 2024 Dari jam 00.00 Sampai dengan 28 Juni Padahal pendaftaran Sima UI itu sampai dengan 10 Juli Dan pendaftaran dibuka Dari 21 Juni Tetapi untuk KIP kuliah Verifikasi KIP kuliah Itu baru mulai 24 Juni Sampai 28 Juni Artinya dibatasi waktu Dan ini tentu ya berkaitan dengan Kuota KIP yang masih tersedia Dan silakan dimanfaatkan ya teman-teman Jangan sampai teman-teman Justru mendaftarnya Sembarangan tidak sesuai dengan Alur yang disediakan Nanti mungkin kita bisa Bikinkan tutorialnya Pertanggal 24 Juni ya Semoga Teman-teman Bisa Menyimak beberapa catatannya Dan ini kita rilis Tujuannya agar teman-teman tahu Eh ternyata Jadwal pendaftaran KIP kuliah Sima UI Berbeda dengan Jadwal pendaftaran Sima UI nya Semoga informasi ini Bisa menjadi Catatan bagi yang Mau daftar Sima UI Terima kasih telah menonton